Kekuatan militer Indonesia berhasil menempati peringkat 15 dunia dari 140 negara menurut laporan Global Firepower 2022, naik satu tingkat dibanding tahun lalu. Berhasil mengalahkan Jerman, Australia, Israel, Spanyol, dan Arab Saudi. Namun sayangnya, hal tersebut masih diimbangi dengan angka belanja militer ke luar negeri yang masih tinggi. Indonesia masih tercatat sebagai pengimpor senjata terbesar ketiga Asia Tenggara pada 2016-2020. Untuk itu, guna mengakselerasi kebutuhan alutsista, pemerintah membentuk holding industri pertahanan. Dari daftar anggota holding, dahana dengan keunggulan pusat bahan peledaknya, DI pesawat CN-235-nya yang membanggakan, PAL dengan kapal perang canggihnya, dan Pindad dengan keganasan tank harimaunya, akan tersentralisasi oleh land industri sebagai nahkodanya, yang mampu menciptakan sistem manajemen pertempuran sehingga produk unggul yang mulai menggeliat tersebut dapat lebih cepat berkembang lagi. Land telah resmi menjadi induk pada 2 Maret 2022 kemarin. Untuk itu, BU MN Info kali ini akan mengulas apa saja kecanggihan lainnya yang dimiliki land industri, sehingga tertunjuk sebagai ketua holding industri pertahanan, dan bagaimana pula perannya dalam strategi untuk pengembangan holding tersebut? Teknologi menjadi kunci keberhasilan Indonesia menuju era digital yang semakin berkembang. PT.Lan Industri Persero dibentuk sebagai perusahaan yang berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Berdiri sejak 1965, Land memiliki lini bisnis elektronika pertahanan, information and communication technology, sistem navigasi, transportasi per kereta apian, dan energi baru terbarukan. Di bidang pertahanan, Land memiliki peran penting dalam pengembangan combat management system atau komponen utama kapal perang, lalu tactical data link, tactical radio militer, naval intercom, serta pengembangan radar pertahanan. Dan inilah salah satu karya Land Industri yang hebat, yaitu gedung latihan tempur pertama dan satu-satunya di ASEAN dengan fasilitas latihan tempur Gunnery Firing Range yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mirip seperti yang sudah ada di Italia dan di Australia. Wow! Pada 2021 lalu, TNI Angkatan Laut bahkan telah melakukan uji fungsi amunisi 76mm otomelara di gedung ini. Otomelara 76mm yang berhasil melesat sempurna bisa diibaratkan sebagai meriam sejuta umat karena populasinya begitu banyak digunakan pada beragam jenis kapal perang manca negara. Namun istimewanya, tak banyak yang dijadikan sebagai simulator sistem senjata di Asia Tenggara, baru Indonesia yang sukses mengintegrasikannya dengan sistem GFR buatan Land. GFR yang sudah menggunakan CMS ini terdiri dari sensor dan command center, layaknya kapal perang yang dapat digunakan untuk latihan operasional pertempuran di kapal, khususnya prosedur penembakan menggunakan meriam tanpa harus mengoperasikan kapal perang di laut, sehingga sistem ini dapat dipergunakan secara intensif oleh TNI Angkatan Laut. Rencana berikutnya GFR tersebut akan terus dikembangkan dengan memperbarui sistem integrasi dan penambahan fitur. Sejalan dengan posisi lain industri yang baru saja resmi menjadi Induk Holding Inhan, atau yang disebut dengan Defense ID, Land di strategi awal akan fokus pada platform dan maintenance, repair, and overhaul yang menjadi penutu superioritas alat utama sistem persenjataan dan terintegrasinya berbagai sistem pertahanan nasional dengan radar pertahanan. Selain itu, juga penginderaan bawah air dan satelit militer sebagai program prioritasnya. Spin-off operasional bisnis Induk Holding akan dilakukan secara bertahap. Operasional bisnis di lain industri, baik yang non-pertahanan maupun pertahanan, akan diturunkan kepada entitas anak perusahaannya. Sebagai informasi tambahan, perlu diketahui bahwa prognosa total aset Defense ID di akhir tahun 2021 sebesar Rp36,4 triliun dan ditargetkan tumbuh menjadi Rp39,88 triliun di tahun 2022 ini. Kementerian BUMN pun juga telah memberikan target ambisius kepada holding tersebut, yakni masuk dalam top 50 global defense company atau perusahaan pertahanan terbaik dunia pada 2024. Bagaimana menurutmu, Sobat? Apakah kira-kira target tersebut dapat tercapai? Nah, Sobat Info, itulah sedikit ulasan mengenai lain industri yang baru saja diresemikan menjadi Induk Holding Industri Pertahanan. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupa channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus Youtube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.